Dua kelurahan di Kecamatan Palu Barat terlibat bentrok. Satu rumah dibakar warga dan dua orang ditangkap polisi karena membawa senjata tajam. Bentrokan antar warga Kelurahan Baru dan Kelurahan Lere, kota Palu, Sulawesi Tengah dipicu aksi pembacokan seorang warga. Aksi ini memicu kemarahan warga Kelurahan Lere yang tidak terima warganya menjadi korban. Satu rumah warga Kelurahan Lere dibakar saat bentrokan, polisi membubarkan warga dan melakukan penyisiran. Seorang warga Kelurahan Baru tertangkap tangan membawa senjata rakitan. Aparat kepolisian Pongres Palu masih berjaga-jaga di perbatasan kedua Kelurahan untuk menghindari bentrokan susulan antara dua Kelurahan tersebut.